Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program National News. Berita selanjutnya terkait aksi pemerkosaan terhadap gadis disabilitas. Seorang gadis penyedang disabilitas berusia 19 tahun menjadi korban pemerkosaan di Kecamatan Penarukan Situbondo, Jatimur. Diketahui, kasus asusila itu diawali saat korban dan pelaku berkenalan di media sosial. Ironisnya, aksi pemerkosaan itu dilakukan di area perbukitan yang jauh dari permukiman warga. Mohamad Yassin, warga desa Bugeman Kendit Situbondo, Jatimur hanya dapat tertunduk lesu saat diamankan jajaran polres Situbondo. Diketahui jika remaja tersebut merupakan pelaku kasus pemerkosaan terhadap gadis penyedang disabilitas. Kasus ini pun bermula saat pelaku dan korban bernisial VM berkenalan di media sosial Facebook. Keduanya pun saling mengenal satu sama lain melalui dunia mayat tersebut hingga akhirnya. Keduanya pun bersepakat untuk bertemu. Berselang beberapa hari kemudian, keduanya pun bertemu. Selanjutnya, pelaku mengajak korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan, pikiran kotor pelaku pun muncul lalu pelaku sengaja melintasi jalur perbukitan dengan jalan menanjak yang jauh dari permukiman warga. Di saat itulah, pelaku mengajak korban untuk melakukan persetubuang di lokasi yang penuh dengan semak belukar dan jauh dari permukiman padat penduduk. Awalnya, korban menelak ajakan pelaku untuk melakukan hubungan badat. Namun, lantaran takut ditinggalkan sendirian di lokasi yang asing tersebut, korban pun pas rasa adir ruda paksa oleh pelaku. Dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon. Kasat reskrim Polres Situ Bondo AKP Dedi Ardiputra menyampaikan, polisi sudah membekuk pelaku kasus pemerkosaan yakni Syaiful Bahri. Diketahui jika pelaku telah melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban yang merupakan gadis penyandang disabilitas. Pelaku ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang bekerja di pabrik penggilingan padi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pelaku kini harus mendekam diesel tahanan MAPOLRES Situ Bondo.